Pas 7 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 140 lagi ya sesi ke-6 yaitu giliran kamu apa itu menulis ya writing Nah disini kamu akan membuat sebuah proyek yaitu mari kita lakukan sebuah proyek yang bisa kamu lakukan sendiri Nah apa itu yang bagian A kamu akan membuat sebuah kotak pensil menggunakan sebuah plastik botol plastik bekas Perhatikan gambar apa yang kamu butuhkan untuk membuat kotak plastik kotak pensil tersebut Nah ini dia gambarnya gambar 311 pensil case kotak pensil Nah ini dia ada botol plastik botol minuman ya terus ada manik-manik ada resleting atau zipper dan ada stiker ya itu dia Kemudian nah ini di butuh tugasnya di worksheet 331 nah ini kamu tentukan ada materialnya apa ini dia materialnya kita perhatikan ini Dua botol plastik kemudian untuk material-material dulu ya ada sebuah zipper ya resleting zipper kemudian ada bits manik-manik ini dia manik-manik Kemudian ada sticker ini dia stickernya ini sebagai pemanis kemudian equipmentnya peralatannya apa dua ini ya ada scissor atau gunting dan ada glugan ya lem saja sudah cukup ini lem tembak ini artinya ya tahu mungkin yang lebih bagus itu lem setan Kalau kalian menggunakan lem kamu cari apa itu lem setan nah ini dia lem setannya seperti ini ya Kenapa disebut lem setan karena kalau kalian kenal lem ini memang kesetanan untuk melepaskan tangan kalian itu dari rekatan lem ini ya nah itu dia Untuk worksheet 331 kita lanjut untuk halaman berikutnya halaman 142 lengkapi kalimat-kalimat dengan kata kerja yang benar untuk menggambarkan langkah-langkahnya Nah perhatikan pada gambar untuk membantu kamu ya gambar pertama ini memotong ya first pertama cut ini ya potong ya ini cut diatasnya saja lah saya buat ya potong botol menjadi setengah Kemudian after that setelah itu sticknya lekatkan zipper atau resleting ke botol botol menggunakan lem menggunakan lem ya lem setan tadi bisa kamu pergunakan beli di toko bangunan Kemudian yang ketiga berikutnya next decorate ya dekorasi bercantik ya botol tersebut menggunakan manik-manik dan sticker nah ini manik-maniknya ya dilekatkan dengan menggunakan lem tadi dan ini juga stickernya Nah kotak pensil kamu sudah siap nah ini dia kotak pensilnya ya Nah kita lanjut pada halaman berikutnya itu worksheet 332 Halaman berikutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk kosa katanya lihat wordbox kotak kosa kata ya di akhir bab ini Nomor satu nah ini sudah saya buatkan jawabnya nomor satu berapa banyak botol plastik yang kita butuhkan untuk membuat sebuah kotak pensil itu jawabnya adalah dua ya dua Kemudian nomor dua apa kita apa yang kita gunakan untuk memotong botol menjadi setengah itu ada scissors atau gunting Kemudian nomor tiga kemudian nomor tiga untuk apa gunanya lem untuk merekatkan zipper atau resleting ke botol Nomor empat kapan kita harus menggunakan kapan kita harus melekatkan resleting itu ke botol Nah setelah kita memotong botolnya nah itu nomor empat kemudian nomor lima Apa yang kita gunakan untuk membuat sebuah kotak pensil lebih cantik lebih indah yaitu sticker dan beads atau manik-manik Itu untuk worksheet 3.33 nah barangkali itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa